Halo sahabat bedah isu channel, kabar berita datang dari Ferry Irawan yang sedih karena orang yang dicintainya membuat dia jadi tahanan. Sidangka DRT Fena Melinda yang memfonis Ferry Irawan tersangka berlangsung pada Senin 27 Mal di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Dalam bersidangan, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Namun, saat ditemui wartawan di ruang sidang, Ferry Irawan dengan tegas membantah semua tuduhan itu dan menegaskan dirinya tidak bersalah atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ferry Irawan menjelaskan, sistem memaksanya untuk menangkap kasus KDRT Fena Melinda yang tidak pernah dilakukannya. Dia berjanji akan mengungkapkan kebenaran di hadapan hakim. Dan saya bukan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ujar Ferry Irawan dalam video wawancara di kanal YouTube Intense Investigation. Senin 27 Maret 2023, sang aktor menggarisbawahi soal tak berdaya melawan sistem. Saya ulangi bahwa saya dipaksa oleh sistem di mana sistem menahan saya untuk tindakan yang tidak pernah saya lakukan. Tanya, Ferry Irawan menyadari banyak pemerintahan di dunia maya mengenai kasus KDRT dalam beberapa petkantra. Termasuk spekulasi bahwa Fena Melinda sengaja dipukuli. Jadi nanti saya ungkapkan di pengadilan, lanjut Ferry Irawan membeberkan alasan bungkamnya selama ini. Dia sedih, orang yang dicintainya malah menjadikannya tahanan. Mungkin itu sedikit yang saya bisa utarakan, yang selama ini saya diam tidak berkomentar. Karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi. Orang yang saya cintai tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini, kata Ferry Irawan. Ferry Irawan menyampaikan duka cita ini didampingi kuasa hukum Jeffrey Simatupang. Ia mengaku selama ini diam saja, karena jika berbicara hanya sebuah aib keluarga yang terucat dengan Fena Melinda. Oke sahabat bedah isu, sampai saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga Fena Melinda belum usai. Kita doakan saja semoga cepat selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.